Di dalam nilai musla itu kan ada orang membahas tentang investor asing yang masuk ke Indonesia ya yang bisa masuk ke negara kerta yang dimana ini akan menumbuhkan developmental baru dimana Indonesia itu akan kembali ke masyarakat baru atau di jamannya Soekartor yang membuka liberasi tentang perdagaman dan investasi selebar-lebarnya dan jeleknya ini adalah seperti yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang bergantung pada investor asing Apakah dengan disahkannya Omnibus ini dapat memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia? Saya justru pesimis ya Omnibus ini bisa membuat sistem investasi kita semakin baik karena bagaimanapun antara investor atau pemeriksaan dengan pekerjaan itu harus baik kita hubungannya ya yang pertama ada dari Barat Nasari Widowati mungkin Barat Nasari ini akan menanyakan langsung kesempatan pertama boleh silakan Barat Nasari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Perkenalkan nama saya Ratna Nasari saya dari Universitas Negeri Jakarta yang kebetulan saya juga merupakan mahasiswa dari sosiologi Oke dalam pembahasan undang-undang Omnibus Law itu kan semua aspek baik investor asing di dalam Omnibus Law itu kan ada yang membahas tentang investor asing yang masuk ke Indonesia yang bisa masukkan negara kerta yang dimana ini akan menumbuhkan developmental baru dimana Indonesia itu akan kembali ke masa order baru atau di jamannya Soeharto yang membuka liberasi tentang perdagangan dan investasi selebar-lebarnya dan jeleknya ini adalah seperti yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang bergantung pada investor asing gitu nah pertanyaannya adalah apakah dengan disahkan Omnibus Law ini dapat memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia begitu terima kasih oke Mbak Ratna terima kasih banyak atas pertanyaannya sangat menggelora sekali ya memang jiwa mahasiswa itu perlu menggelora dan memang ruang-ruang di situ ini bisa menjadi keluruan buat teman-teman nah ini sebetulnya mungkin lebih pada spesifik komateria ketiga ya Mbak Ratna ya jadi bagaimana sepatunya terhadap tapi walaupun demikian untuk para pemakar yang pertama dan yang kedua terkait aspek sosiologi pun disilahkan mungkin Kang Ahmad dan Maudin sudah bisa mengambil istri dari pertanyaannya poin yang terakhirnya Mbak Ratna poinnya aja ya poin yang terakhir poinnya ya pertanyaan langsung aja ya pertanyaannya apakah dengan disahkan ya Omnibus Law yang dimana sekarang mahasiswa ini pada bergerak gitu gak hanya mahasiswa aja tapi para kaum buruh apakah dengan disini Omnibus dapat memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia terutama para pekerja para buruh dan kaum-kaum istilahnya kaum-kaum proletar gitu karena kaum proletar menurut saya akan tambah down yang dimana proletar akan down tapi keuntungannya itu pada kaum burjuis yang dimana kaum burjuis ini akan makin membara untuk menguasai kekuasaan apalagi tentang sekarang ini terima kasih baik terima kasih baik apakah undang-undang Omnibus ini bisa berdampak baik terhadap regulasi-regulasi yang tumpang ini kalau saya lebih lihatnya pada sisi politik hukumnya mbak bahwa ini tadi ya mbak Ratna bahwa politik hukum dari Omnibus ini adalah sebenarnya memang betul bahwa pemerintah kita sedang mencari investor untuk bisa menanam modalnya di Indonesia baik itu investor di luar maupun di dalam negeri kira-kira begitu nah sehingga dibuatlah undang-undang se apa namanya dibuatlah undang-undang Omnibus ini yang kemudian intinya adalah ingin mempermudah investor masuk ke Indonesia gitu ya nah apakah akan menjadi semakin baik saya justru pesimis ya Omnibus ini bisa bisa apa namanya bisa membuat sistem investasi kita semakin baik gitu ya karena bagaimanapun antara investor ya atau pengusaha dengan pekerja itu itu harus baik begitu hubungannya ya seperti dari misalkan pembicara pertama kalau tidak salah bicara soal ada hubungan yang harus baik antara pekerja dengan apa namanya buruh atau apa buruh dengan pengusaha begitu ya jadi kalau misalkan kita hanya mengejar soal investasi tanpa melihat aspek lain gitu ya saya justru akan melihat undang-undang ini pesimis bahkan statement saya tadi bahwa undang-undang ini sebenarnya sia-sia begitu ya hanya menghamburkan tenaga saja begitu ya kenapa? karena menurut saya tidak menyelesaikan masalah gitu ya karena kita banyak-banyak bergelut pada apa ya tadi saya bilang bahwa undang-undang ini seolah-olah memang keberbiayakannya bukan ke bukan ke para pekerja kita dalam sektor tenaga kerjaan ya gitu ya tapi memang lebih melihat bagaimana orang mudah dulu berusaha di Indonesia tentu nanti aturan teknisnya akan diatur oleh keputusan presiden oleh karanya tadi saya bilang bahwa keputusan presiden ini penting kalau memang kita lihat akan kemana keberpihakan presiden ini berkaitan dengan omnibus tapi saya saya justru pesimis begitu ya kan ada beberapa pejabat negara kita mengatakan coba dulu ya ini undang-undang omnibus begitu ya ya kok untuk negara kok coba-coba begitu ya dalam dalam substansinya aja sudah banyak bertentangan dan ada menurut saya ada penurunan kualitas keadilan di situ ya bagaimana kita mau melanjutkan ini sebagai bentuk sebagai apa sebagai regulasi yang untuk ketenaga kerjaan di Indonesia kira-kira begitu sih kalau dari sisi saya oke terima kasih Pak Ahmad dan Mbak Ratna memang menarik Kang tadi juga kan dipaparkan sebetulnya berkait dengan omnibus ini apakah memang penerapan di Indonesia ini sudah betul-betul secara minimal secara konsep atau hanya kodifikasi hukum begitu ya Kang ya tadi mungkin itu bisa lebih dijabarkan kembali untuk menjawab kebanyakan tadi juga apakah itu memperbaiki hukum yang ada di Indonesia atau malah seperti apa gitu kan Omnibus itu berbeda dengan kodifikasi sebenarnya kalau Omnibus itu dalam konteks ini adalah mencoba mensinkronisasi peraturan yang tumpang tindih sedangkan kodifikasi itu adalah memuat satu peraturan yang memang beragam peraturan di situ jadi yang tidak ada tumpang tindih nah Omnibus kalau kodifikasi hukum memang amanat dari undang-undang dasar 45 itu sudah jelas ada kodifikasi hukum ketika dulu kita jaman Belanda jaman penjajahan Jepang ketika kita merdeka dulu kan kita belum punya sistem hukum nah dibuatlah namanya asas konkordasi bahwa undang-undang yang dulu yang masih berlaku tetap berlaku sebelum ada undang-undang yang baru ya dibuatlah beberapa undang-undang kayak misalkan KUHP kita ya KUHP kita itu kan adalah kodifikasi dari beberapa peraturan-peraturan kira-kira begitu nah beda dengan Omnibus Omnibus itu sebenarnya berlaku dulu banyak di Amerika bahkan pembelakannya di Amerika nah apakah efektif atau tidak pelaksanannya di Indonesia saya sejujurnya pesimis karena dalam proses pembentukannya saja secara formil maupun material menurut saya kurang kurang ada partisipasi dari publik apalagi dalam proses pelaksanaannya kita pernah mengalami masa ini ketika undang-undang KPK undang-undang KPK ketika ketika direvisi kemudian publik banyak apa namanya menentang ya akhirnya kita bisa lihat hari ini gitu ya nah saya juga sama dalam konteks Omnibus ini saya belum begitu yakin Omnibus ini akan bisa memperbaiki apa substansi hukumnya begitu berkaitan dengan perizinan dan sebagainya kira-kira begitu mas ya terima kasih Kang Omnibus sudah sangat menjelaskan sel ya belum terlalu yakin beruntunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati